Ikat kabel bukan sekadar alat penuncang biasa, ini adalah alat serba guna yang bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dan membuat hidup lebih mudah. Kami akan menunjukkan lebih dari 27 cara cerdas menggunakan ikat kabel di rumah, bengkel, dan kantor Anda. Mari kita jelajahi solusi kreatif yang akan menghemat waktu, uang, dan tenaga Anda. Ambil wadah plastik dan tandai garis potongan. Potong wadah menjadi dua bagian yang sama. Hubungkan kedua bagian menggunakan ikat kabel, buat lubang terlebih dahulu dengan solder. Buat pegangan yang nyaman dari ikat kabel. Tempat penyimpanan ini sempurna untuk menyimpan perkakas di bengkel Anda. Angkat satu bagian formitur ke ketinggian yang diinginkan dan sejajarkan kedua bagian menggunakan water pass. Gunakan ikat kabel sebagai penyangga sementara. Sekarang mudah untuk menubur lubang dan menghubungkan bagian-bagian tersebut. Metode seberhana ini memungkinkan Anda bekerja dengan akurat dan tanpa bantuan orang lain. Ambil botol sabun cair. Pasang ikat kabel pada batang dispenser untuk membuat pembatas tekanan. Sekarang sabun yang keluar saat ditekan akan lebih sedikit, yang akan membantu menghemat produk. Jika pengunci pada kabel jaringan rusak, ambil ikat kabel. Potong sepotong kecil ikat kabel dan masukkan ke port router. Sekarang masukkan kabel jaringan. Kabel akan terpasang dengan aman. Metode seberhana ini akan membantu mengembalikan koneksi yang erat antara kabel dan router. Buat lubang di tengah tutup plastik. Potong leher botol dan masukkan ke tutup lainnya. Sambungkan bagian-bagian dengan erat. Masukkan ikat kabel melalui lubang tengah. Membentuk log. Taruh barang-barang kecil di bagian bawah, paku, skrup, atau klip kertas. Tutup wadah dengan tutup atas yang memiliki log. Wadah yang sudah jadi bisa digantung dengan mudah menggunakan loob di bimbing bengkel Anda. Untuk melindungi anak-anak dari mengakses barang berbahaya, ambil ikat kabel. Masukkan ikat kabel melalui jagang pintu lemari dan kencangkan dengan kuat. Sekarang pintu terkunci dengan aman, dan anak tidak akan bisa membukanya. Untuk memotong kabel logam dengan rapi, pasang dua ikat kabel di dekat titik pemotongan. Potong kabel di negerindai di antara ikat kabel. Setelah dipotong, ujung kabel akan tetap rata dan tidak akan berjumbai. Ambil kemasan tisu basah kosong dengan tutup plastik dan potong plastik berlebih di dalamnya. Masukkan ikat kabel ke dalam melalui lubang penutup. Sekarang Anda memiliki tempat penyimpanan yang praktis di mana ikat kabel bisa diambil satu persatu dengan mudah. Ambil tumpukan kertas catatan dan buat beberapa lubang di bagian atas. Hubungkan semua lembaran dengan ikat kabel melalui lubang-lubang tersebut. Pasang klip kertas ke ikat kabel bagian atas untuk menggantung. Gantung di atas meja kerja Anda untuk memudahkan mencatat. Masukkan ikat kabel ke lubang sabuk sebagai pengganti gaspar yang hilang dan kencangkan ikat kabel keukuran yang diinginkan. Tambahkan ikat kabel kedua di tengah. Potong ujung yang berlebih. Gaspar sementara sudah siap. Kumpulkan kabel-kabel dan ikat dengan ikat kabel. Jika perlu membuka ikat kabel, masukkan ujung runcing ikat kabel dari atas, seperti yang ditunjukkan dalam video. Tekan perlahan dan tarik. Ikat kabel akan terlepas dengan mudah. Sekarang Anda tahu cara tidak hanya mengencangkan, tapi juga melepas ikat kabel dengan rapi. Punya sisa potongan ikat kabel? Jangan buru-buru membuangnya. Pasang ke pintu lemari dengan sekrup. Anda akan mendapatkan gagang furnitur yang sederhana dan fungsional. Solusi ekonomis jika Anda perlu mengganti gagang yang rusak dengan cepat. Ambil botol plastik dan pasang satu ikat kabel ditutup dan satu lagi di bawah cincin penyegel. Hubungkan kedua ikat kabel dengan ikat kabel ketiga, membuat pengait yang bisa bergerak. Potong ujung yang berlebih. Sekarang tutup akan selalu menempel pada botol, seperti pada botol olahraga. Pasang ikat kabel berwarna cerah pada mata bor. Atur kedalaman pengeboran yang diinginkan. Kencangkan ikat kabel. Sekarang akan berfungsi sebagai pembatas yang andal. Perlindungan sederhana ini tidak akan membiarkan Anda mengebor permukaan meja sepenuhnya. Busan kehilangan pipa semprot dari kaleng semprot. Pasang ikat kabel pada badan kaleng. Cukup selipkan pipa semprot di bawah ikat kabel setelah digunakan. Sekarang nozzle akan selalu ada dan tidak akan hilang. Pasang ikat kabel dengan stapler pada permukaan yang diinginkan. Masukkan kabel melalui ikat kabel yang terpasang dan kencangkan. Ini cara sederhana untuk memasang kabel dengan rapi di permukaan apapun. Kumpulkan kabel-kabel dan ikat dengan satu ikat kabel. Masukkan pemisah ikat kabel tambahan di antara setiap kabel. Kencangkan semua ikat kabel. Sekarang kabel terpasang dengan aman dan tidak akan kusut. Cara praktis untuk mengatur kabel tanpa kebingungan. Buat beberapa potongan pada ikat kabel di kedua sisi. Pasang ikat kabel kedua sebagai pegangan. Turunkan alat ke lubang saluran. Takikan akan menangkap rambut dan kotoran. Alat sederhana buatan sendiri untuk membersihkan saluran wastafel. Apakah Anda memiliki banyak kemasan ikat kabel yang sulit diatur? Buat lubang kecil di sisi kemasan. Sekarang Anda bisa dengan mudah menambil ikat kabel satu persatu melalui lubang samping. Solusi praktis, ikat kabel selalu siap dan tidak berserakan di bengkel. Pasang ikat kabel tergulungan selotip dan potong ujung ikat kabel pada sudut tajam. Membuat tepi pemotong. Sekarang cukup tangkap selotip dengan ujung tajam ikat kabel dan tarik. Cara praktis untuk menyobek selotip tanpa gunting. Untuk membuka ikat kabel, angkat tab pengunci. Tarik perlahan ujung ikat kabel akan terlepas dengan mudah. Sekarang Anda tahu cara melepas ikat kabel tanpa merusaknya. Tidak punya gantungan kunci. Tidak masalah. Masukkan ikat kabel melalui lubang semua kunci. Kencangkan ikat kabel keukuran yang diinginkan dan potong kelebihan. Mengganti segerhana dan andal untuk gantungan kunci logam. Tidak punya ring tirai shower? Gunakan ikat kabel. Masukkan ikat kabel melalui lubang di tirai. Lilitkan ujung yang bebas di sekitar batang tirai dan kencangkan. Pasang spidol ke pemegang pipa menggunakan dua ikat kabel. Letakkan pemegang pada pipa plastik dan pasang ke alas menggunakan lem panas. Gerakan pemegang dengan spidol ke atas dan bawah untuk menggambar garis lurus. Sekarang saya akan menunjukkan cara menghubungkan dua pipa dengan benar dan andal menggunakan ikat kabel. Jangan buru-buru membuang potongan ikat kabel. Kumpulkan semua potongan ikat kabel dan ikat bersama dengan satu ikat kabel panjang. Potong ujungnya sama panjang. Tuangkan lem panas ke tutup botol plastik. Tempelkan ikat kabel yang diikat ke tutup. Anda akan mendapatkan mini sapu yang praktis untuk membersihkan kotoran kecil dari meja atau tempat yang sulit dijangkau. Selipkan dua ikat kabel di bawah ring logam dan kemudian pasang sekrup. Lewatkan kabel melalui ikat kabel dan kencangkan. Sekarang kabel terpasang dengan aman dan rapi ke permukaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.